10 Momen Yang Jelas Menunjukkan Orang Seperti Apa Jungkuk Pitya Sebenarnya Yang Pertama, Lirik Jungkuk Saya tidak punya apa-apa ketika saya berumur 15 tahun. Dunia ini besar dan saya kecil, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa membayangkan. Aku tanpa aroma, kosong. Saya berdoa, aku sayang kamu, saudaraku. Aku punya hyung. Saya tahu bagaimana rasanya. Saya menjadi diri saya sendiri. Tulis Jungkuk dalam liriknya. Yang Kedua, saat itu Jungkuk menemukan bola lampu lepas di atas panggung dan memutuskan untuk memasangnya kembali. Tiga, pekerjaan sampingan sebagai ulu rantangan bagi petugas panggung. Empat, Memori Penatarias Ini Tentang Jungkuk Aku masih ingat, saya dulu bekerja sebagai penatarias di toko Chong Dam tempat anggota BTS pergi. Suatu hari sangat sibuk, saat itu adalah akhir pekan dan ada banyak pelanggan pernikahan. Saya membawa tas berat naik dan turun tangga ketika seorang datang untuk membantu saya. Dia berkata, saya akan membantu anda membawanya. Saya terkejut dan saya berkata, saya baik-baik saja. Dia adalah seorang pelanggan dan pada saat itu sedang terjadi flu dan dia memakai masker. Saya hanya berasumsi dia adalah pelanggan. Kemudian begitu banyak pelanggan pergi dan suasana menjadi agak sepi. Idola ini datang dan bertanya kepada saya, mengapa kamu mengatakan tidak ketika saya bisa membantu? Dan tersenyum. Dia pergi untuk merias wajahnya. Dia tampan dan matanya sangat polos dan dia tidak memiliki kesombongan selebritas. Aku mencarinya dalam perjalanan pulang kerja dan ternyata itu adalah Jongkok BTS. Mereka baru saja keluar dengan I Need You. Dan sejak TVXQ, dia adalah orang pertama yang membuatku tertarik pada idola. Saya telah menjadi penggemar Jongkok sejak saat itu. Dia terlihat sopan dan bertanggung jawab. Dan saya harap dia selalu baik-baik saja. Yang kelima, Jongkok. Idola yang bertanggung jawab. Idola lain cenderung meninggalkan apapun yang mereka makan atau minum di lantai. Jongkok datang untuk membantu saat aku berkeliling dengan kantong plastik mengambil sampah dari lantai. Tulis seorang staff dalam acara Aisak. Yang keenam, kesejahteraan Jongkok tergantung pada Hyung-nya. Saat Jongkok mengatakan untuk pertama kalinya bahwa dia lelah, dia mengatakan bahwa dia lelah ketika Hyung lelah. Dia bilang, dia akan baik jika Hyung baik, kata BTS. Yang ketujuh, Jongkok pelindung para penggemar. Jongkok sangat sopan dan mengagumkan. Yang pertama, menunjukkan bagaimana Jongkok mengarahkan pemanas ke penggemarnya. Khawatir mereka akan kedinginan. Yang berikutnya menunjukkan dia memegang kursi penggemar karena kaki fans itu terluka. Delapat, Memori Mantan Karyawan. Saya menulis ini karena ada kontroversi tentang keberibadian anggota BTS dan menurut saya itu konyol. Saya bekerja sebagai pekerja panggung. Melakukan hal-hal lain untuk jaringan. Anda tidak bisa mengatakan hal buruk tentang keberibadian BTS. Mereka sangat baik. Mereka tidak terlalu berisik, tidak terlalu pendiam. Mereka terlihat seperti berkumpul di antara mereka sendiri. Suatu ketika, saya sedang melewati ruang tunggu mereka. Ketika saya mendengar mereka tertawa seperti gadis sekolah menengah. Mereka pasti sedang memainkan semacam permainan. Bagaimanapun, saya pikir mereka adalah idola terbaik. Yang kesembilan, Jongkok disayangi oleh para Hyungnya. Sebelum, dia selalu bungkuk 90 derajat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi kehipopers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.